Dua pria pelaku bajing loncat viral saat beraksi mencuri dua karung barang bekas dari atas truk yang tengah melintas di jalan komodor laut Yosudarso, Simpang Kim, Kelurahan Mabar, Kota Medan. Usai video beredar, unit reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil mengukap identitas dan menangkap pelaku. Kedua pelaku diamankan tanpa perlawanan saat dicidup petugas dan dibawa ke Polsek. Ini perlahan kita merahkan sama koba karena kedua petugas tersebut baru pustuk terhadap tempat-tempat. Kedua pelaku bajing loncat merupakan pemuda setempat yang tidak bekerja dan sering meresahkan para sopir truk di kawasan tersebut. Untuk mempercepat penanganan jika ada kejadian serupa berulang, petugas kepolisian menghimbau masyarakat terutama sopir truk untuk selalu waspada dan tidak ragu melaporkan aksi kejahatan di jalan agar dapat ditindak lanjuti petugas. Dari Medan, Sumatra Utara, Yudabahat, AY News melaporkan. Inilah detik-detik tim penjinak bom Gegana Brimogpolda, Sumatra Selatan meledakan benda temuan berupa tas ransel di parkiran stasiun LRT Soekarami, Palemba. Sebelumnya penemuan tas ransel hitam mencurigakan ini sempat membuat geger orang-orang sekitar. Apalagi posisi tas berada di parkiran khusus kendaraan karyawan LRT dan terlihat terisi penuh hingga membuat curiga dan dikhawatirkan benda bisa meledak. Korlap PAM LRT pun menghubungi tim Gegana Brimogpolda, Sumatra Selatan untuk mengambil langkah pengamanan dan penindakan eksekusi tas tersebut. Dari hasil pemeriksaan, tas ternyata berisi barang-barang perlengkapan bayi. Tadi Tad Brimogpolda melakukan perindakan dan melakukan eksekusi terhadap barang tersebut. Ternyata barang tersebut hanya tas biasa yang mana merisikan barang-barang perlengkapan bayi. Dan situasi sekarang sudah steril, tidak ada apa-apa dan aman terkenal. Tas ransel yang menghebohkan ini seranjutnya dievakuasi ke Mapol Seksukarami, Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu hingga kini polisi masih mencari tahu dan melakukan penyelidikan siapa orang yang meletakkan tas ransel di stasiun di parkiran LRT. Dari Palembang, Sumatra Selatan, Firdaus, INews Raporkan. Hayo, siapa di sini yang masih suka koleksi kaset dan lagu-lagu jadul? Kalau kalian salah satunya, ada tempat yang cocok untuk kalian kunjungi karena di sini surganya kaset jadul. Terletak di selatan kota Jakarta, sebuah toko tersembunyi di balik megahnya bangunan mall menjual kaset yang jamannya menjadi primadona para pencinta musik. Selain menjual kaset pita, di sini juga ada disk hingga piringan hitam. Kalau ke sini, enaknya bisa ngobrol dengan pemiliknya langsung karena bisa mendapat rekomendasi atau informasi tentang lagu-lagu lawas seperti yang satu ini. Kalau masalah genre, enggak usah ditanya. Toko yang telah buka sejak tahun 2014 ini menjual berbagai musik dari berbagai aliran mulai dari pop, rock, jazz, hingga band legend luar negeri. Variasi ya, tergantung hobi mereka masing-masing. Tapi kebanyakan sekarang itu kalangan anak muda. Enggak segmented ya, semua musik banyak yang suka. Ada yang jazz, rock, malah ada juga yang nyari musik-musik tradisional gitu ada. Kok masih punya workman dari opa punya. Jadi sayang kan kalau enggak dipakai. Kesannya itu di sini sangat homey. Terus kan karena banyak, jadinya kayak enggak tahu waktu kalau ke sini. Soal harga cukup beragam, tergantung pada kesulitan mendapatkannya. Namun umumnya dijual berkisar pada harga Rp50.000 per kaset. Nah, kalau masih ragu mau beli yang mana, kalian bisa request untuk disetelin dulu. Dari Jakarta, Elson Kesi, Ilham Jakarsi, Anews melaporkan. Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Ada saya, Herkino Syahputra. Dan berikut, Buletin Nanyu Siang, selengkau. Ratusan warga antri hingga berdesakan saat pembagian beras gratis dari Menteri Perdagangan di pasar pada larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kedatangan Menteri Perdagangan untuk mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok jelang perayaan Idul Adha. Sejumlah warga terlibat saling tarik-menarik kantung beras dalam acara pembagian beras gratis yang dilakukan Kementerian Perdagangan di pasar pada larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi saling berebut ini terjadi setelah sebelumnya ratusan warga dari berbagai profesi mengantri lebih dari satu jam hingga berdesakan. Beras bulok yang dibagikan ini seberat 5 kg dengan harga yang ditentukan senilai 54.500 rupiah. Beras jenis bulok ini lebih murah dari harga beras di pasaran yang saat ini berada di kisaran 13.000 hingga 15.000 rupiah per kilogram. Beras berapa, Bu? Lagi mahal nggak sekarang? 15.000 sekarang. Lagi mahal itu, Bu? Iya. Normalnya berapa, Bu? Biasanya? Biasanya 12.000. Selain pembagian beras, kunjungan ini juga terkait dengan pengecekan harga-harga sumbako terutama jelang Idul Adha. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu Ayus Maporkar. Pemerintah resmi memperlakukan aturan kebijakan menggunakan KTP untuk pembelian gas LPG 3 kg sejak kemarin. Meski begitu, sejumlah agen dan pangkalan gas belum melayani pembelian dengan menunjukkan KTP. Sejumlah pangkalan gas di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta terpantau belum memperlakukan kebijakan pembelian gas LPG 3 kg dengan menyertakan KTP. Penjual di pangkalan gas mengaku kebijakan pemerintah yang resmi diberlakukan mulai 1 Juni 2024 ini sulit diberlakukan. Lantaran banyaknya pelanggan yang membeli gas LPG 3 kg dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Meski begitu, Pertamina sudah melakukan sosialisasi di lapangan, namun belum ada arahan soal pembelian gas 3 kg via pendataan aplikasi merchan. Pedagang justru berharap kebijakan 1 gas 1 KTP ini dibatalkan agar warga tidak kesulitan membeli gas 3 kg. Kalau saya sendiri sebagai penjual begini, mas. Soalnya kan banyak masyarakat yang beli gas sendiri itu buat dijual lagi. Jadi kayaknya mungkin kalau misalkan pakai persyaratan dengan KTP, kayaknya mungkin terlalu ribet ya. Kebijakan 1 KTP untuk 1 gas 3 kg diterapkan agar subsidi 3 kg tepat sasaran. Nantinya setiap agen dan pangkalan gas akan melayani pembelian gas via aplikasi bernama Merchant Application dengan memasukkan data KTP pembeli. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Yudi Richard, Latifah, I News, melaporkan.